Assalamualaikum kembali lagi bersama kompon YouTube nih kompon tapi sekarang nggak kompon lagi proses rangka dulu kita nih untuk pemula ya untuk pemula nih nih untuk pemula belajar dulu nih misalnya kalau diajak sama tukangnya misalnya Gus Gus kerja enggak enggak yuk bantuin yuk aku enggak bisa ya udah belajar mau belajar enggak mau ya udah salah nih pasang rangka ini ukur sekian-sekian misalnya terus potong sekian dia ngotong belum bisa gimana cara ngotong ya om nih cara motong holon ya ini tusuk dulu nih tusuk dulu nih ini kan udah saya bolong ini ya udah biar saya bolong ini tinggal tusuk aja tetep ya tuh nol gunting tetep tuh masuk gunting palanya ini nih palanya ini dimasukin ke dalam sini tuh masukin jadi yang belakang ini kesini tuh nahan langsung potong aja kuatin ya set masuk tuh tuh langsung nggak usah nah langsung ini tepuk tuh kan patahnya patah langsung aja dari ujung jangan dari sini dari sini kalau misalnya nggak kuat ya nggak kuat genaganya kepukulasi langsung aja nih langsung Oh patahkan terus cara ngupingin cara ngupinginnya gampang jangan ngambil natin ya ini kan ada garis enat nih nih kan ada garis enat nih jangan-jangan ngambil di sini jangan beli garis ini juga jangan harus ngambil sudut sini nih sudut pinggir nih sudut pinggir pinggir cara ngupingnya ya tuh pinggir sudut gunting Oh set kira-kira ukuran lebar segini jadi guntingnya batasnya semana kira-kira nah ya atasnya juga sama ujung sini nih pas ikunya ya pas iku jangan jangan pas sini jangan pas garis net jangan pas iku nih pas iku itu udah ya tunggu kira-kira aja tekuk sini atas tuh tuh kebuka dia tuh tik dia bisa masuk ke sini tuh kira-kira pas kan bener nggak tuh jadi nanti nanti yang ini kupingan ini tinggal kita skrup aja masukkan tuh masuk jadi siang disini skrup baut shred nanti sama tukangnya yang penting kalau kenek potongin aja belajar potong dulu dikasih ke tukangnya ini Kak gitu Pak Mas udah jadi kalau dia lebih kalau dia lebih ininya lebih ya kita potong dikit kira-kira kan misalnya lebihnya semangat satu mili lebih lebih kan dikit tuh Oh kita rapi ini belajar api dan gitu kita harus belajar api kalau bagus lagi ini jadi lancipin dilurusin tuh yang lancipnya ini dibuang nih seperti ini jadi untuk kenek pemula harus paham jadi biar nggak dimarahin lagi nanti sama tukangnya sekian dan terima kasih ya semoga bermanfaat dan para pemula-pemula bisa mengerti jadi nanti kedepannya akan udah paham nggak dimarahin lagi sama bos oke Assalamualaikum salam kompo Halo nih Halo yang belum saya bolongin nih yang belum mulai dikonting nih biarin pemula tahu nih yang nggak palum ya yang tali biru nih tali biru nih tuh yang tali biru cara motongnya gini kalau untuk kenek-kenek yang baru nih nih kan tadi tuh udah udah saya bolongin yang satu video di atas yang pertama nah ini belum saya bolongin caranya gini untuk motong ya ya kalau mau ngebolongin dulu nih nih jadi deketin untuk keneknya biar enggak dimarahin oh oh tekan yang bawah ini gunting yang bawah ini toko ujung sini di biarin dia kuatnya langsung tekan aja gini nih tuh tuh ya masukin lagi tuh nah pas cara caranya lagi masukin lagi masukin lagi gunting gini tuh ya batu udah kepres kalau nggak bisa patahin aja gini tuh tepat tangan tuh kan patah nah kalau pakai ujung ini keras kayak gini mah tuh kayak gini keras sebelum ujung ujung gini tuh ujung gunting tok tok potus tuh entah nah itu caranya untuk para kenek nih gini gampang kan ini hologal palum ini yang agak lumayan nih agak lumayan agak keras kalau yang garis-garis enak enak lembek itu mah kalau ini enggak palum yang tali biru tali biru ya galpalum tali biru nanti nanti kenek itu biar enggak dimarahin amat tukang jadi harus belajar dulu katakan kalau kenek mah kalau disuruh tukang tuh potong ini Aduh keras kan lama kadang lihat neken nanti yaitu caranya jadi saya cuma ngasih solusi untuk para kenek aja pemula yang mau belajar kan jadi kalau udah tahu triknya tukangnya seneng nanti potong 60 cm nanti saya praktekin cara ngukur ya cara cara ngukur ukuran besi cara ngukur biarin tau meteran maksudnya biar tau meteran Hai ada videonya dan ngupingin juga nih biar enggak salah lagi nih dua kali nih saya praktekin nguping ini jangan dari menat sini ini ada garis nih kan kadang kenek mah dari menat sini nih kecil aja lah kalau kenek-kenek enggak tomah dari enak semua nih rata-rata nih potong nama dia kan kalau saya perhatikan kenek-kenek yang baru ya potong gitu ya potong-potong lagi kupingan ini kalau buat kupingan ya kalau kupingan tuh kadang-kenek kadang ada yang salah begini potongin pas garis tepuk sinema dia kan set tuh nah jadi gitu kayak gini kayak uh nih masih nih ada elnya di sini nih nih ada elnya lanjut lagi ya kalau jangan kayak gini kalau ditukuk susah nanti kalau baliknya lagi misalnya dari mati lagi lihat yang begini salah tuh salah ini nggak bisa masuk nanti ujung ini anginya nongol jadi ini harus dibuang juga begini begini tuh udah habis tuh harus lanjut begini nih oke paham kan eh kita ulang lagi bisa dia nggak bisa masuk nanti harus begini tuh lancipnya bukan dinat dilancip nih di sikunya nih pas sikunya terus gitu aja baru tepuk tuh kan dia nggak nongol kalau dia nggak nongol ya terus tuh terus jadi kuping tuh ini namanya kupingan untuk masukin halo ya untuk masukin holo bisa potong aja nih tuh tuh agak keras kalau yang tali biru mah putuskan jadi begini maksudnya tuh kalau mau gini tuh kalau dia mau palang tuh begini jadinya ya ini kan saya kurang maju nih seharusnya kan dia pas kesini ininya ini seharusnya pas berarti kalau dia mau pas potong lagi dikit majuin lagi lagi dikit konting lagi dalemin terus tekuk gunting aduh 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 jatuh wah nggak ada tempat sih dikerjaan hingga bawa tuh tuh ya juga tes pas nggak udah tinggal sekrup sini street street ada lagi cara motonginnya lagi kalau misalnya motokin sudut keturunin begini itu kalau minggi ya jadi yang ini nggak usah dipotong nih nggak usah dikupingin biar biar dia bisa ngukup gini bikin L kata tukangnya bikin L L tuh begini batikan kalau ini ini nggak usah dipotong nih nggak usah di belek caranya gini kalau bikin L nih biar begini nih L nih ya bikin L bikin L bikin L bikin L misalnya Tony tono yanto bikin kupingnya buat L biasa lebar semangnya semangnya seholo Oke jangan dari minat lagi biasa dari pinggir sini dari sudutnya dari sikunya nih ya tuh set potong set nah deh sebenarnya lagi potong lagi eh satu aja bagian sini aja bagian depan aja belakang sini nggak usah nggak usah dipotong nggak usah nggak usah jangan tepuk aja ini tuh tepuk aja ini satu klik tuh ini masukin ya masukin nah jadi tuh L tuh kalau saya kan cuman nyontohin aja tuh ya jadi ini kan lr-r jadi ininya nggak usah dipotong nggak usah dibeli kalau ini kan dua nih nyabang nih kalau ini kalau ini nyabang dua buat palang tengah buat 60 60 kalau ini buat air kalau pas sudut ujung ya kalau ketemu kalau buat air itu ngupinginnya satu aja tampak depan aja nggak usah bulat-balik Hai ini nggak usah ini tampak sini aja nih kalau mau bikin L oke ya sekian dan terima kasih ya jangan lupa like and subscribe kompon YouTube ya semoga buat para kenek dan pemulaan yang mau belajar bisa bermanfaat nih cuman ngasih teori aja begini semoga dipelajarin dengan tiap nggak dimarahin lagi sama tukangnya ya nggak ini tukangnya uh si yanto si tono udah agak pinder tuh ah kalau dia lagi nganggur gua ajak ajalah kan gitu lumayan diajak sama temen udah bisa menak bisa bikin sendiri hari ini ya enggak Hai ini udah gitu aja oke ya salam kompon YouTube hari ini ya salam kompon